Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini Dan support terus channel ini ya cuy ya Nah sekarang langsung saja kita masuk ke langkah tutorialnya cuy Kalian tinggal klik untuk aplikasi pixelab nya dulu Terus klik Dan disini kalian tinggal hapus untuk tulisan new tech nya ini Kalau sudah kalian langsung tambahkan foto profil mobile engine nya ya cuy ya Atau kalian bisa pakai foto profil free fire juga bisa cuy Atau pagi sama aja Nah di bagian bawah kalian tinggal klik yang tengah Jadi import Terus disini kalian tinggal masukkan foto profil screenshotan seperti ini Nah sudah kalian langsung atur di bagian bawah sini Pilih 3D ini ya cuy ya Kalau sudah di bagian Y axis ini kalian ubah ke 40an Nah sudah klik kita Dan disini kalian bisa perlebar untuk profil ini Di bagian bawah pilih relative size Nah disini kalian bisa perlebar seperti ini ya cuy ya Kalian sudah klik tentang dan pindahkan ke paling tengah Pilih relative position dan klik yang paling tengah ini ya cuy ya Nah kalau sudah seperti ini kalian tinggal geser Pilih position Dan kalian tinggal geser ke paling tengah Oke kalau sudah klik tentang Dan disini kalian langsung save ya Sebelum save kalian ubah dulu background nya ke transparan Klik yang kanan ini Klik transparan Kalau sudah Pilih icon save di bagian atas ini Save as image Dan kalian ubah ke ultra biar gak ngeblur ya cuy ya Dan klik save ke galeri Dan sekarang kalian masuk ke aplikasi cap youtube ya cuy Pilih proyek baru Masuk ke bagian foto dan tambahkan foto yang barusan Nah disini kalian hapus dulu untuk watermark nya Kalau sudah Kalian langsung tambahkan lagunya ya cuy ya Klik tambahkan audio Kalian bisa pilih dari suara Atau kalian bisa pilih dari ekstrak video kalian sendiri Dan disini kalian tinggal buat untuk beat lagunya Nah kalau kalian belum bisa buat beat lagu Tutorialnya ada di bawah komentar video ini yang paling atas ya cuy ya Nah disini kalian langsung buat beat lagunya Klik lagunya di bagian bawah Pilih gbg potongan Dan kalian tinggal klik tambahkan irama Sesuai dengan beat lagu yang kalian dengar Atau kalian bisa lihat Dan kalian sampai jumpa di lagu yang kalian sampai jumpa di lagu yang lain nah kalau sudah kalian digalik klik tentang dan kalian kembali lagi ke bagian awal disini kalian atur dulu di bagian format nah di bagian bawah sini pilih format atur ke 9 banding 16 nah kalau sudah kalian digalik atur di bagian fotonya durasinya kalian panjangkan dengan bit lagu yang pertama ya Cya nah seperti ini kalau sudah di bagian awal kalian langsung tambahkan keyframe dan kalian bisa pelebar seperti ini nah pokoknya kalian pelebar ya cuya dan di bagian akhir foto ini itu kalian pelebar juga nah kayak gini aja ya tambahkan keyframe jadi nanti hasilnya akan seperti ini nah kalau masih ada garis hitam kayak gini kalian bisa pelebar lagi di bagian fotonya di bagian awal lagi ya nah sampai garis hitamnya itu hilang sih nah kalau sudah hilang seperti ini kalian tinggal salin fotonya ini nah kalau sudah oleh salin hapus foto yang ada Oh maaf peninggal perlebar durasinya nah seperti ini kalau sudah ke langsung tambahkan keyframe di bagian akhir foto ini nah terus difam yang paling di bagian tengah ini kalian hapus aja ya jadi nanti hasilnya akan seperti ini kalau sudah sekarang kita buat jeda judulnya juga kalian tinggal tambahkan keyframe di bagian bit lagu ini kalau sudah kalian tambahkan semua keyframe di bagian bit lagunya ini kalian tinggal buat jeda judulnya nah kalian bisa pelebar dulu di bagian layar terus di sebelah kanan dari keyframe yang tadi kalian tinggal geser ke bawah ya cuy ya nah kayak gini kalian geser aja sedikit oke nah kalau sudah kalian buat jadu ke bawahnya seperti ini langkah berikutnya kalian tinggal tambahkan untuk efeknya ya cuy ya kalian kembali lagi ke bagian bit lagu yang pertama terus di bagian bawah kalian bisa pilih efek pilih efek video nah disini kalian masuk ke bagian efek dasar terus pilih efek yang ini ya cuy ya nah efek sinar tepi kalau sudah klik jentang dan untuk efek sinar tepi ini kalian tinggal panjangkan durasinya sampai ke bagian akhir foto nah kalau sudah langkah berikutnya kalian tinggal kembali lagi ke bagian bit lagu yang pertama terus kalian bisa tambahkan efek flash putihnya ya cuy ya pilih overlay tambahkan overlay masuk ke bagian stop video dan pilih yang yang warna putih kalau sudah melepaskan dengan layarnya dan di bagian bawah pilih gabungkan pilih yang overlay nah kalau sudah seperti ini kalian tinggal atur durasinya menjadi 0.2 ya cuy ya dan di bagian animasi kalian atur di bagian keluar pilih pudar keluar nah kalau sudah kalian atur kalian tinggal salin terus pindahkan ke semua bid lagu ya cuy ya sampai ke bagian bid lagu yang paling terakhir nah jadi nah jadi sudah selesai untuk editannya dan hasilnya jira-jira seperti ini kalau sudah kalian tinggal save untuk video ini aja dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax